Longsor yang melanda pada bulan Januari 2019 lalu membuat jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Bungaya Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini rusak. Setelah tidak adanya upaya perbaikan dari pemerintah setempat, warga akhirnya membangun jembatan ini dengan suadaya masyarakat. Warga membangun jembatan permanen ini dengan panjang 7 meter dan lebar 2 meter sehingga nantinya dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Dengan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Bungaya dan Kecamatan Manuju, warga tidak kesulitan dalam menjual hasil pertanian mereka. Begitu juga sejumlah pelajar yang hendak ke sekolah. Hari ini kami bersama, kami pemerintah desa buatkan bersama masyarakat, membuat jembatan suadaya penghubung antara desa keluarga dengan kusum kompon diri. Jadi kami, masyarakat bersama-sama berpartisipasi, baik dari segi pekerjaannya, eh pendanaannya. Jadi sekali lagi kami menghubungkan kepada seluruh masyarakat yang terlibat, berpartisipasi, maupun yang berbelah langsung untuk membuat jembatan. Hari ini, hari keempat, dari mulai dari hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu, dan hari ini. Menurut rencana, warga akan kembali mengumpulkan dana suadaya masyarakat untuk membangun kembali tiga jembatan yang juga rusak di terjang longsor. Hasis, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan